Wali Kota Jambi Syarifasa meninjau pembangunan tempat pembuangan akhir talang gulo baru menggunakan seni teri landfill. TPA tersebut nantinya dapat menampung 620 ribu kubik sampah. Senin siang, Wali Kota Jambi Syarifasa meninjau pembangunan TPA talang gulo baru menggunakan sistem seni teri landfill. Berdasarkan peninjauan, progres pengerjaan secara fisik telah mencapai 11 persen. Pembangunan TPA tersebut berasal dari dana bantuan hibah KFW Jerman. Senilai 225 miliar rupiah dengan tanah seluas 25 hektare disediakan oleh pemerintah Kota Jambi. Yang nantinya mampu menampung sampah sebanyak 620 ribu ton kubik. Sistem seni teri landfill memiliki keunggulan mengutamakan pemilahan dengan 3 sistem. Yakni sistem organik, recycle, dan sistem anorganik. Sampah yang berasal dari sumber terlebih dahulu akan melalui tahap pemilahan, daur ulang, dan sebagian akan menjadi bahan baku energi dalam pengolahan waste to energy. Fasa menjelaskan TPA yang lama akan dilakukan penimbunan dan akan dialihkan menjadi energi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan pembangunan TPA di talang gulo nantinya akan mampu menampung 620 ribu ton kubik sampah selama 5 tahun untuk satu sel. Dan jika telah selesai satu sel, pemerintah pusat berjanji akan menambah sejumlah sel untuk cadangan jika terjadi overload. Diberkirakan pembangunan ini dilaksanakan selama kurun waktu 18 dan ini sudah memasuki bulan ke-6, jadi masih ada 12 bulan lagi. Insya Allah nanti kalau ini selesai bisa untuk menampung lebih kurang 620 ribu ton kubik sampah. 620 ribu ton kubik sampah itu diperkirakan bisa menampung sampah selama 5 tahun untuk satu sel. Nah kalau ini nanti sudah selesai, pemerintah pusat berjanji juga akan menambah beberapa sel ke depan nantinya yang digunakan untuk cadangan apabila ini nanti sudah overload nantinya. Target pembangunan TPA talang gulo baru yakni selama 18 bulan. Proses pembangunan saat ini telah memasuki bulan ke-6 sehingga menyisakan waktu pembangunan 12 bulan. Diketahui bantuan pengerjaan fisik pembangunan TPA di kota Jambi tertinggi dibandingkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Sidoarjo yang mendapat bantuan anggaran dari pusat.